Bismillahirrohmanirrohim, Allahumma soli wa salim ala muhammad wa ala alim muhammad. Nabi Musa, Sahih al-Bukhori nomor 3183. Dari Ibnu Umar Rodiyallahu Anhu, dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Aku melihat Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Adapun Isa adalah orang yang kulitnya kemerahan, rambutnya keriting, dan dadanya bidang. Sedangkan Musa adalah orang yang kulitnya sawo matang, berbadan besar, rambutnya lurus, seakan-akan ia berasal dari suku Al-Sud di Sudan. Pesan, Ciri-Ciri Fisik dan Perawakan Tubuh Nabi Isa dan Nabi Musa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.